Akhirnya H-1 juga di Korea Sebelum jalan hari itu saya coba makan pagi dulu Good morning Hari ini sebelum aktivitas Saya coba makan pagi dulu sarapan di taman Di antara gedung-gedung Bertingkat Cukup nyaman nih disini Tadi tuh beli disini nih Andalan nih GS-295 Atau gak 7-11 ya Tamannya tidak boleh merokok loh Ada tanda larangan merokok Nah Terus ada ini Bunga ini ternyata ada Dinamanya ada disitu Jadi kita tahu namanya ini Lumayan Langit sepertinya cerah hari ini Gak tau mungkin panas kali ya Mudah-mudahan gak hujan Tapi udaranya masih agak dingin sih Dan yang saya makan pagi ini Seperti biasa Menu andalan Hahaha ini dia Menu andalannya ini Berapa nih harganya Seribu Seribu won Yang penting nasi Nasi Dan karena memang saya bukan penggemar kopi Jadi saya lebih memilih minum teh Kopi dan segala turunan Kopi dan segala Dari kaya sih Aneh memang ya Saya lihat disini Orang Korea dimana-mana Starbuck Dimana-mana kopi Mereka sangat menggemari Kopi Tapi entahlah Saya gak terlalu doyan Jadi saya minumnya ini Pokoknya ada unsur-unsur tehnya lah Tapi gak kayak di Jepang Saya gampang dapat green tea Disini kok kayaknya susah Atau memang saya yang kurang perhatiin Yang pasti sih harus ini Harus hangat-hangat Saya gak bisa Kalau minum yang dingin-dingin Bahkan kalau yang terlalu panas Udara panas Kalau minum dingin langsung Gak enak Udah tenggorokan Sama jangan lupa Ini buah Ini berapa ya tadi ya Harganya Lupa 3.900 won Kalau gak salah ya Dan ada Ada tomat Tomat sherry Ini manis Suka sekali saya Di Jayapura Gak ada seorang tomat sherry Yang begini Kemudian ada anggur Anggur juga manis Sama ada Anggur hijau Dan anggur Bungu Yang lumayan Tempat pertama yang dikunjungi adalah The War Memorial of Korea Semacam museum perang Korea lah Jadi Disini Banyak sekali Yang bisa dilihat Perang Korea Perang Vietnam Dan perang-perang zaman dulu Zaman-zaman kerajaan Cukup luas juga Dan yang pastinya gratis Kecuali kalau ada pameran-pameran tertentu Itu berbayar Dan saya tidak tanya sih Berapa harganya Yang pasti Banyak ada pesawat Ada kapal Yang digunakan pada saat perang Baik modern Maupun Perang-perang tradisional Dan masih ingat gak Saya pernah share Tempat shooting filmnya The Great Queen of Sunduk Nah itu ada salah satu jenderalnya Yang paling terkenal Namanya Kim Yusin Disini ada patungnya juga Kemudian ada dua jenderal lagi Dari dua kerajaan yang berbeda Sama-sama Ya masing-masing jenderal Yang paling terkenal Saat itu Jadi jenderal Kim Yusin itu Paling Paling Mahir Apa ya Berperang Taktik Terutama dia paling ahli Untuk Pedang Menggunakan pedang Jadi paling terkenal Jadi ada kapal-kapal Kapal Kura-kura Kapal perangnya Disitu Kemudian ada mobil-mobil Yang digunakan oleh Presiden Korea Dan ada dibahas Soal Yellow Flag Itu The Military Zone Perang antara Korea Utara Dan Korea Selatan Yang belum selesai Jadi kalau satu saat Nanti pecah perang lagi Saya gak tau ya Apakah upah-upah Korea itu Akan ikut perang Karena mereka pasti Operasi plastik Dan entah Di posisi mana Sebagai apa pada saat perang Kalau perangnya pecah lagi Kita kan gak tau Kedepannya seperti apa Tapi seru juga sih Ini buat kepikiran sekarang Ya juga ya Si upah-upah Korea itu Kalau misalnya Perang Korea Selatan Dan Korea Utara Di posisi apa Mereka Kan sampai sekarang Mereka masih ikut Wajib Ini ya Wamil ya Wajib militer Jadi ya Mereka memang Mempersiapkan diri Suatu saat Kalau memang pecah perang lagi Padahal sih memang Mungkin mau disatukan sih Itu cita-cita bersama Tapi kan ya Kalau baca sejarah Betapa kerasnya Negara yang namanya Korea Utara Korea Utara juga sebenarnya bisa Bisa Ini juga sih Jalan-jalan yang satu juga Tapi kayaknya harus dari Cina Nah disini ada tempat Untuk mau nulis Pesan-pesan Damai Saya ada tulis juga disitu Ada dua lokasi Di dinding Sama di Pohon-pohon Pohon perdamaian Kalau gak salah Jadi tulis Pakai bahasa Indonesia Ya one day Kalau kalian kesana Dilihat Baca Ya berarti memang Itu tulisan saya Entah kalau mereka Ganti kertas-kertasnya Ya kalau sudah full Ini ada kitab Tiga kerajaan Gogoreus Sila Sama Bekce Nah jenderal-jenderal Inilah yang Dari ketiga kerajaan tersebut Jenderal yang paling terkenal Di tiap kerajaan Jadi dulu tuh memang Perang antar Kerajaan-kerajaan Dalam Korea sendiri sih Saling apa ya Menjatuhkan gitu Walaupun nanti terakhir Akhirnya Mereka bersatu Menjadi Korea Nah dari Museum ini Kemudian Pakai bus Ke Namsan Tower Melewati Stasiun Seoul Seoul Kita ke Namsan Tower Jadi jalan Ini ada Dulegil Jeju Oletrail Olegil Mulegil Dan Dulegil Jadi ternyata saya disana Dulegil ini sebenarnya Gak masuk dalam Itinerary sih Cuman Tiba-tiba yang sudah disini Jalan kaki Oke deh Tapi dia menanjak Cuman cukup Lebar-lebar sih jalannya Dan banyak pohon Jadi sebenarnya Nyaman disitu Ada bunga-bunganya juga Bisa beristirahat Jadi enak sih Jadi oleh Jeju Oletrail Sudah Dulegil Juga sudah Dulegil itu yang untuk Hiking seputaran gunung Kalau Mulegil itu di atas air Ini ada di Gangwondo Provinsi Gangwondo Belum sempat kesana Dan yang Yang sudah Yang di Jejunya Jejunya Oletrail Itu sudah dicoba Tinggal Mulai Mulai gil ya Mulai gil yang belum Entah kapan Semoga Namsan Tower Ini naik atas Tapi saya turun ke bawahnya Nggak jalan lagi Tapi pakai kabel Kabel car Sudah Sudah kelelahan Untuk Melanjutkan jalan Pada sebenarnya Turun sih Kemudian saya singgah Di Starfield Library Ini perpustakaan Yang waktu itu Terkenal sekali Semua orang mau Situ dan untuk Foto-foto Lumayan besar Cuma sebentar Kemudian pakai Subway lagi Dan akhirnya Bisa sampai Ke Seoulism Seoulism Ini spot foto Paling viral Di Korea Selatan Saat itu Makanya di belah-belahin Walaupun Dua hari sebelumnya Tersesat Tapi akhirnya Di hari terakhir Sebelum balik Ke Kuala Lumpur Sampai juga Thank you for watching Selamat menikmati